Seorang wanita muda di Probolinggo ditangkap polisi karena mencuri sepeda botor. Modus pelaku mengincar lingkungan rumah yang sepi untuk beraksi. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk membeli minuman keras. Inilah LW, wanita asal Tegal Rejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap polisi karena terbukti telah mencuri sepeda motor. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor sebanyak dua kali dengan cara menunggu rumah yang sepi kemudian langsung mengambil motor incarannya. Hasil kejahatannya dijual dengan harga sekitar 400 ribu hingga 600 ribu per unitnya dan uangnya digunakan untuk membeli miras. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak menyelidiki kasus pencurian tersebut dan menemukan siapa pelaku pencurian tersebut yang tak lain adalah wanita muda, yakni LW. Dari hasil pemeriksaan, ini belum dikatakan residivis, tetapi masih tahap melaksanakan kegiatan baru dua kali. Modus operasinya di sini adalah memasuki rumah, jadi rumah-rumah yang kosong, tidak ada penguninya, dimasuki dan setelah itu kelihatan aman kita diambil untuk pelaku sepeda motor. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa satu unit sepeda motor. Kini polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan pelaku merupakan jaringan atau bukan.